Jaksa penuntut umum KPK menuntut mantan Wakil Ketua Komisi 7 DPR, Eni Maulani Saragih dengan pidana penjara 8 tahun. Jaksa juga menuntut hak politik Eni dicabut hingga 5 tahun usai menjalani pidana pokok. Jaksa penuntut umum menyatakan Eni terbukti bersalah menerima suap terkait proyek PLT Euryaw 1, tak hanya pidana 8 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. Jaksa juga menuntut agar Majelis Hakim mencabut hak politik Eni selama 5 tahun. Jaksa menolak permohonan justis kolaborator yang diajukan Eni. Menurut Jaksa, Eni tak memenuhi syarat sebagai justis kolaborator karena dianggap sebagai pelaku utama dan menjadi subjek hukum yang menerima uang secara bertahap. Menurut Jaksa, Eni tak memenuhi syarat sebagai pelaku utama penjara dan denda 300 juta rupiah. Dan 40 ribu dolar Singapura yang diperhitungkan dengan uang yang telah diseskorkan oleh Tegakor, karena diperlengkapan orang KPK yang telah disita dalam perkara ini. Dengan ketentuan apabila Tegakor ini melalui syaratnya tidak membayar uang pengadil tersebut dalam waktu 1 bulan, setelah putusan pengadilan memperoleh kepotongan tetap, maka hata benarnya akan disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi kemampuan tersebut dalam waktu 1 bulan, kalau tidak mempunyai hata benar dicukupi untuk melihat uang pengadil tersebut.